Ciri orang yang bertakwa diantaranya, orang yang menapkahkan hartanya dikala lapang maupun dikala sempit. Menapkahkan harta dikala lapang dan sempit itu berlaku untuk siapapun. Artinya bahwa seberapa jauh orang itu punya kelebihan rezeki, besar maupun kecil, dia perlu memaksakan dirinya berinfak. Tetapi untuk berinfak tidak mudah. Di saat kita berlebih, kita ingin terus berlebih dan tidak ingin kekurangan. Contoh kecil misalkan, apa yang kita masukkan ke kotak infak itu biasanya yang paling besar atau yang paling kecil. Padahal di saku kita ada yang lebih besar. Itu satu contoh saja. Atau bagi yang mereka merasa kurang, itu seberapa ada yang bisa diberikan, berapapun kecil besar tidak menjadi masalah sesuai takarannya. Yang besar merasa tidak ingin kehilangan, yang kecil merasa tidak kecukupan untuk berinfak. Maka di situ disebutkan pisarai wadar. Di saat lapang maupun di saat sempit, termasuk di era pandemi misalkan. Orang merasa kesulitan, tetapi adakah kita ingin berinfak di saat kesulitan. Nah, level yang tertinggi adalah di saat kesulitan. Di saat keterbatasan kita masih mau berinfak. Apalagi ketika kita lebih berinfak lebih besar lagi. Nah, mempraktekan itu saja tidak gampang. Atau sebaliknya ketika soal infak itu kan soal harta. Soal harta ini biasanya penyakitnya kan ingin alhaqumut takasur, ingin berlebih. Ketika berharta mencari nafkah, mencari harta itu patokannya halalan toibah. Bisa enggak kita bertakwa dengan cara wiqayah, menahan diri. Seksama, hati-hati, takut untuk tidak mencari harta secara haram, subhat, termasuk di dalamnya korupsi. Untuk tidak korupsi itu tidak mudah, apalagi di saat banyak peluang. Nah, hal seperti ini kita lihat. Mereka yang korupsi pada umumnya bukan orang yang kelaparan, bukan orang yang kekurangan. Bahkan mereka yang sudah berlebih. Tapi kenapa korupsi? Dan bahkan mungkin ketika dia korupsi, dia juga berimpak bersodakoh. Nah, tidak utuh sebenarnya ketika satu ciri dari takwa, kita berimpak bersodakoh pada saat yang sama korupsi. Maka yang paling bagus aplikasi takwa itu adalah cari harta yang halalan toibah, lalu kita berimpak bersodakoh sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai berlebih harta karena hasil yang tidak halal dan tidak baik, lalu berimpak bersodakoh. Biarpun, ya untuk menguras dosa bisa saja, tetapi jangan melakukan itu. Orang menahan marah. Marah itu biasanya melekat dengan jiwa diri kita. Hawa nafsu. Di saat normal, orang biasanya bisa menahan marah. Apalagi di saat kita di masjid, di saat kita puasa, di saat kita umroh, haji. Orang semua pandai menahan marah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di luar ketika kita di masjid, di luar di saat kita tidak beribadah mahabah. Bisakah kita menahan marah di saat ada stimulan dari orang lain, dari pihak lain, yang membuat kita terpancing untuk marah. Ketika ada orang berkata-kata buruk kepada kita dan di hadapan kita, bisakah kita menahan marah. Walkah di minal wu'aid itu justru berlaku di saat seperti itu. Kalau di kalah kita di masjid, di kalah kita pengajian, di kalah kita suasana yang sublim, sublim itu ya sakral gitu ya. Ya kita insya Allah bisa. Tapi di saat kita hidup di tengah-tengah yang profan, kehidupan sehari-hari, interaksi sosial sehari-hari, termasuk lewat media sosial, muncul berita, hoax, postingan yang memancing kita marah, kita menahan marah. Bahkan ada orang yang merasa bahwa marah itu bagian dari DNA-nya, merasa bagian dari dirinya. Saya ini pembawaannya memang pemarah, kok bangga menjadi orang pemarah. Bahkan merasa menjadi karakternya, saya ini orangnya memang temperamental. Kenapa bangga dengan sikap temperamental? Bahkan di saat kita al-amru bil ma'rufan nahyu'anil mungkar, bisakah kita tanpa kemarahan? Bahkan ketika harus marah karena atas nama agama, kemarahan orang beragama harus berbeda dengan kemarahan orang yang mengumbar nafsu, amarah. Wal'afi na'aninas, menahan diri dari memberi maaf kepada orang. Memberi maaf kepada orang itu perilaku kita subjek yang benar. Di saat kita benar, sebelum orang meminta maaf, bisakah kita memaafkan orang sebelum meminta maaf kepada kita? Tidak gampang, karena ego kita merasa benar. Sebaliknya bahkan di saat kita salah, yang semestinya kita gampang meminta maaf, kita pun di antara kita pun tidak gampang. Karena sering juga ego berbuat salah itu selalu mencari pembenaran atas segala kesalahan. Sehingga betapa susahnya orang dikala salah meminta maaf. Maka ada orang, entah itu suami istri, anggota keluarga, kerabat, relasi antar kita, di saat ada kesalahan lalu berujung panjang. Karena tidak ada kata minta maaf dan beri maaf. Lalu hubungan kita menjadi retak. Termasuk dalam kehidupan, keumatan, kebangsaan. Ayat ini tadi berbicara juga tentang orang yang berbuat dosa, yang kemudian tidak boleh mengulangi dosa yang sama. Ketika kita sadar bahwa itu dosa. Dan seterusnya. Selamat menikmati.